Intro Hari ini Talk Show with BHS bersama Wai The Miracle dan tamu kita Ratri Anindyajati Ratri, pekerjaan emang apa sih sebenarnya? Aku produser seni independen, tapi di Indonesia sekarang di Jakarta aku kerja sebagai program manager untuk Indonesian Dance Festival Aku apa ya, yang supervise produksi-produksi seni, terus aku touring Aku kerja untuk seniman dan theater company di LA sampai sekarang Terus misalnya kalau untuk seniman Indonesia aku sempat jadi international manager untuk Om Didi Nitowo Lalu sekarang program manager di IDF itu Indonesian Dance Festival itu adalah International Contemporary Dance Festival di Jakarta Sejak 92 ada di sini Tapi Ratri sebenarnya guru nari juga ya? Waktu itu sempat ngajar nari bareng ibu, jadi kan ibu punya studio tari namanya Arda Nari Nah setelah aku sempat ngajar anak-anak Tarian apa itu? Jawa Jawa ya? Tradisional dong? Iya Bisa tak ngajarin ya pak? Ini jalan letiknya itu kelihatan ya? Jalan ngajarin dong dong, coba gimana caranya? Kok berdiri? Ini coba? Ini aja ya, yang gini-gini aja Iya apa? Cowok-cewek begitu juga sama? Iya enggak, ini aku bisa cewek Oh itu cewek? Iya Terus siapa-siapa coba? Ini ukel Ukel, ha? Iya Ini dancing distancing? Iya Ini gaya Jogja Om Oh gaya Jogja, terus? Ada lagi gaya lain lagi? Ya kalau solo, enggak, kalau solo begini Kalau Jogja begini Oh Selain tangannya, terus apa lagi loh? Iya misalnya Iya Gini gitu Iya, aku udah ya Ya Malah hasil pokoknya jago aja Hebat Eh, ngomong-ngomong Ada juga tamu Om Yang sekarang juga Sama seperti Ratri Sebagai apa ya? Survivor atau penyintas Covid-19 Mau tau enggak orangnya? Eh videonya dulu, cacikan coba videonya Tolong sebutkan lima namanya Teman-teman semua Kadang Saya terharu bahkan sampai nangis Ketika nonton Cleaning service di rumah sakit Tidak menggunakan alat perlindungan diri Yang layak Bahkan sampai pakai kantong kresek Untuk sepatunya Untuk nutupin lehernya Jadi Serasa sedih Saya Tung Desem Waringin Kita doa kepada Tuhan Semoga Bade ini Segera berlalu Nah, oke Itu dia Sudah tau ya Tamu kita ya Seorang motivator Terkenal ini Tung Desem Waringin Salam dasyat Salam Mbahnya dasyat Mbahnya dasyat Ini Kalau udah sembuh aja Bisa ngomong begini Mbahnya dasyat Waktu sakit dulu Aduh Lemes dong Ngirim WhatsApp terakhir Surat-surat terakhir Ke siapa? Ke istri Ya apa itu isinya? Nyalok meninggal Minta dibakar Kemudian ditaruh di indelingan Di tempat papa saya Yang dibakar disana Terus kemudian istri saya Kalau mau menikah lagi Boleh Apa Serius? Serius? Ke istri juga Kalau mau menikah lagi Boleh gitu? Iya Itu bisa nangis Bombay Gak karu-karuan Dapet WhatsApp dari saya Oh mom Serius jadi Waktu itu WhatsAppnya serius Atau cuma main aja? Karena pada waktu itu Krisis luar biasa ya Jadi masuk rumah sakit Tanggal 30 Maret Tanggal 31 itu Berdiri sudah susah Sudah sempoyongan Sudah enggak enak Tanggal 31 Lebih parah lagi 31 malam Jam 9 malam Sudah menggigil Gak karu-karuan Tanggal 1 pagi Lebih parah lagi 1 pagi jam 3 pagi Bangun menggigil Gak karuan Gak bisa bernafas Aduh Terus Maser oksigen Susternya bilang Harus minum air hangat Waduh Dalam kondisi Sudah gini Kena menggigil lagi Wabablas ini Bisa jadi Bukan pesimis Enggak Tapi antisipasi Langsung pesen Pesen kepada istri Dan kemudian Saya bilang Ini pesen yang negatif Terakhir Habis ini Kamu akan denger Semua kata-kata saya positif Awal kisah bagaimana sih Sampen kok bisa Apa namanya Positif COVID Tertularnya dimana Dari mana Kalau dugaan saya Itu tanggal 15 Itu kan saya ke Surabaya Ke Surabaya Kemudian untuk seminar Ada Ibu Risma Ada apa Tapi sudah enggak Pegang-pegang Sudah social distancing Tapi belum diwajibkan Pakai begini Ulangnya 15 malam di pesawat Dugaan saya di pesawat Kayak saya ingat Orang di SARS Itu kena SARS Itu di pesawat Langsung nyebar 19 segaran Wah Ini Oh tempat ininya Terus Pramugarinya kan juga Enggak deket Kanan kiri Tidak ada jarak Seperti begini Waduh Waduh Saya bilang 15 18 demam saya Mulai Menggigil Linu Malam Kok pegel-pegel itu linu juga Linu Linu Menggigil Ini apa tadi Saya Biasanya kalau saya sakit flu Itu sengaja sembuh Iya Karena reaksi pertama kali Biasanya reaksi keracunan Jadi saya biasanya minum Karbon aktif Sama enzim Yang membuat pencernaan Langsung sembuh Turun di garam Tidak apa-apa Setiap pagi waras Setiap malam menggigil Malam Berapa malam itu Menggigil Ini yang menarik Teman-teman semua Dari dulu Tidak tahu Dokter saya tanya Juga tidak tahu Saya pakai Termometer yang Ketia Ternyata Kurang setengah derajat Sampai satu derajat Dibanding begini Jadi saya Pagi 36,5 Aman Jumlah 37,5 Malam 37,8 Aman Jadi Kalau suhu naik Imun sistem kita naik Sebetulnya Jadi saya tidak pernah Minum paracetamol Sampai di atas 40 derajat Baru saya minum Kalau di bawah itu 37,8 Enteng Jadi Tapi gejalanya beda Sama Ratri ya Waktu itu Sebenarnya Aku ngerasain yang sama Pas bulan Januari Itu aku di New York Lagi konferensi internasional Aku sakit Seperti yang Pak Tung Ngerasakan Nah sekarang Waktu itu pulang Jadi di New York Aku ikutan Konferensi internasional Seni pertunjukan Aku pulang ke Wina Di Wina Langsung ke dokter lagi Diminta Bed rest 10 hari Nah lalu Dua minggu kemudian Aku ke Indonesia Jadi pertama Tertulahnya ke New York Dugaanku begitu Keluargaku juga Percayanya begitu Tapi bisa aja Aku yang bawa virus Dan menularkan Ibu dan adikku Ini kelihatan lah Karena keluar negeri Tapi kalau Pak Tung Lebih karena Penumpang di pesawat Itu kayaknya Dugaan saya di pesawat Jadi 18 5 hari Tidak sembuh Terus kemudian Napasnya mulai Tidak enak Istri saya sudah Paranoid itu Waduh ini Sudah Gimana Harus ke rumah sakit Pada waktu tes pertama kali Ternyata waktu itu Mau PCR aja Tidak boleh Saking jarang Oke Tesnya tes darah Oh tes darah dulu Darahnya Veritin Yang CRP Apa segala macem Terus Naik Berarti inflamasi Langsung suruh foto Begitu di foto Saya mau masuk Biasanya kalau foto itu Saya masuk Saya foto Saya kirimin ke dokternya Saya video Dokter temen saya itu Temen Ini covid Jangan masuk Padahal dia sudah pakai Masuk Loh aku mau foto Tidak boleh Loh dia keluar Langsung datang Anak buahnya Sudah pakai-pakaian Astronaut Ya Bapak mau minta apaan Oke Mau di video Saya video Saya video Kirimkan dokternya Dokternya Kan ini nunggu lama Online ya Tapi lama Kita kirimkan dokternya Dia bilang patung 95% covid Langsung PCR Baru boleh Nah antri PCR Itu ditaruh di luar Mantri itu orang-orang Yang sudah 95% covid Baru boleh PCR Nah antrian itu Buahnya Depan nangis-nangis Terima kasih telah menunggu Telepon Waduh Patung nangis juga Waktu itu Tidak Dame-dame Percaya diri Kan saya sebetulnya Sebelumnya itu Saya membaca statistik Jadi orang di bawah Umur 50 Kalau Anda sehat Dalam hati Tidak kena diabetes Kalau kena diabetes Itu yang paling bahaya Tidak ada Diabetes Tidak ada Tidak ada Tidak ada Saya 52 Tapi ngakunya Di bawah 50 25 ngakunya Ratri Waktu di positif Waktu itu gimana kamu Happy-happy juga Begitu atau sedih Atau bagaimana waktu itu Enggak Aku didatengin Jam 2 pagi Sama dokter Pakai Jam 2 pagi Iya Jadi kesalahnya Karena itu pak Terus aku bilang Itu Jadi dia Berlalu ya Bilang gitu Dokternya Menyampaikan Mbak Ratri positif Oh yaudah dokter Aku nanya Kenapa sih dateng Jam 2 pagi Kan saya lagi tidur Gitu Ya Gak ada waktu Ya pokoknya Gak tau alesannya apa Saya langsung laporan ke keluarga Ini jam 2 pagi Tanggal 7 Maret Hari Sabtu Aku dibilang positif Tapi aku rasanya Gak apa-apa Aku mau tidur lagi Udah aku tidur lagi Kalau patung gimana Ini beliau Stigmanya luar biasa Pasien nomor 1, 2, 3 Oh keren Saya nomor 17 Sampai nomor berapa 17 Dari daftar orang yang kena pesakit di Indonesia Ternyata dinomering Oh saya sweet 17 Nomor 17 Mengalami gak Ada di nyinyirin Atau di Buk Maka saya tuh Dinyek orang-orang gitu Jadi Bukan di nyinyirin Kalau itu kan Yang gak enak Dinyinyirin Di WA Di apain Kalau siapa Kira-kira di apain Mau disumpah Dituduh Dituduh Wah ini nyebarkan penyakit Ke 6.000 orang Karena seminar saya Yang ada 6.000 Itu yang disuruh payah itu Yang repot Pada waktu itu Begitu kena begini Oh saya suruh rawat jalan Oke Rawat jalan Karena PCR itu Keluarnya 2 minggu Lalu saya bilang Orang keburu mati PCR keluar 2 minggu Keluarnya berapa 2 minggu Dokter Harus dikirim ke lidbang Sekarang jauh lebih cepat Sekarang rumah sakit Dulu harus lidbang Jadi saya dikasih obat berjalan Ini teman-teman semua ini Jangan sembarangan minum obat sendiri Apalagi yang obat Malaria Kloroquine Obat berat banget itu Saya 23 24 25 Tidak tahan Masih demam setiap malam Gelisah Tidak Karu-karuan Mual Saya bilang sama istri saya Masukin rumah sakit Tidak tahan Om-om Waktu itu Takut mati gak? Itu belum Masih pede Masih pede Takut mati Tanggal 1 pagi itu Ada takut mati Ada takut mati Lula tidak bisa bernafas Coba anda Tidak bisa bernafas Oh iya iya Apa Tidak panik anda Panik pak Kita gak dapet THR aja panik Ngaku nih Apalagi Turhat Turhat Parno gitu Walhasil Banyak ini cerita-cerita Selama di karantina Belum kita gali nih